Acara Silaturrahmi yang dikelar oleh keluarga besar Zainal Abidin ini sebenarnya merupakan desakan dari para ketua RT dan Majelis Taklim di Telanaipura yang berkeinginan bertetap langsung dengan mantan Gubernur Jambi, Hasan Basri Agus. Menurut warga, kerinduan akan sosok mantan orang nomor satu di Jambi sudah sangat memuncak karena selama ini warga hanya dapat melihat di media, khususnya televisi. Dalam sambutannya Zainal Abidin yang merupakan tokoh masyarakat Kota Jambi mengatakan kegiatan yang dilakukan saat ini merupakan murni desakan dari para ketua RT dan Ibu-Ibu Majelis Taklim. Dirinya pun mengakui jika selama perjalanan karirnya, dirinya banyak dibimbing oleh Bapak Hasan Basri Agus terutama program yang menyentuh di masyarakat. Sementara itu Hasan Basri Agus yang memenuhi undangan dalam sambutan yang mengatakan sangat mengapresiasi dari keinginan masyarakat untuk bertemu dengan dirinya. Dirinya pun mengaku salut dengan Zainal Abidin yang menurutnya pemimpin yang dekat dengan masyarakat. 2009-2014 harus juga dengan masyarakat. Oleh karena itu kami di DPC Partai Demokrat Kota Jambi melaksanakan berbagai kegiatan antaranya sepali Jumat selama satu tahun setengah. Saya betul-betul salut dengan Pak Jainal Abidin semenjak menjadi Jumat Kota Dewan. Beliau lah mungkin ya dari sampingan lain yang saya kenal yang saya tahu yang tidak pernah memutuskan hubungan silatan antara pendukung beliau di setiap RT di Kota Jambi.